Intro Ya terima kasih Rekan-rekan Ya sebelumnya kami Ingin menjelaskan bahwa Kami Mendapatkan surat Yang dikirimkan ke TKN Dengan alamat GSTP Tanggal Surat pertama Diterima Ada ada Surat pertama Tanggal 29 Desember 2023 Diterima hari 1 Tanggal 30 Desember 2023 Pukul 1626 Diterima di Slipi Ya Untuk panggilan Tanggal 2 Januari 2023 Ya Ini suratnya Ya Jadi dipanggil Terima Untuk hadir Ya Tanggal 2 Januari 2023 2023 Nah ini surat yang Tidak masuk akal Jadi yang kayaknya Ini bermain-main Dengan mesin waktu Karena dipanggil Untuk setahun kemarin Ya Makanya Mas Gibran Kami Tarankan Tidak hadir Karena Surat panggilannya Cacat secara formil Sekaligus memang Tidak masuk akal Untuk hadir Pada tanggal 2 Januari 2023 Ya Lalu Ada Surat juga Ya Kedua Hari Selasa Pada tanggal 2 Januari 2024 Ya Diterima di Selipi Tempat yang sama Di Selipi Untuk panggilan tanggal 3 Januari 2024 Pukul 13 Sebetulnya ini Tidak menganggap Sampai 1.24 jam Tidak mengenuhi Unsur kelayakan Panggilan Tetapi Kami berkoordinasi Dengan Mas Gibran Ya Sampai saat ini Beliau berkeras Untuk hadir Besok Nah Ada beberapa hal Ya Yang Ingin kami sampaikan Terkait Perkara ini Pertama Mas Gibran itu kan Hadir tanggal 3 Desember 2023 Di arena Car 3D Ya Lalu Ada biaya yang Rakorkan Ke Bawaslu RI Pada tanggal 27 Desember Ya Bawaslu RI Mengeluarkan Surat Pengumuman Ya Dimana diumumkan Bahwa Ya Suratnya itu Sebenarnya Isinya kan Surat Pengendahuan Status Raporan Berkara 27 Desember Ya Isinya Surat Surat Nomor 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 Surat Nomor Nomor Surat Ini Jadi Bawaslu Itu Punya Kelajiman Menempelkan Setiap Hasil Pemeriksaan Di Dinding Bawaslu Jadi Membuat Pada Pumbu Surat Ini Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 27 Desember 23 Nomor Laporannya Yang Yang Ini 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 03 Ya Lapor Tidak Ditindaklanjuti lanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak bidana pemilu